Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di Giadana Channel Backmaker untuk memasang tipping tentunya kita memerlukan pembungkus ya teman teman sebelum lanjut nonton videonya jangan lupa subscribe dulu terima kasih bahan yang nanti akan digunakan untuk membungkus tipping ini beragam ya teman teman sesuaikan dengan kebutuhan tas yang akan kalian buat dari segi warnanya jenis bahannya dan juga panjang ukurannya adapun untuk lebarnya saya pribadi biasanya paling sering menggunakan ukuran lebar 2 cm lebih 2 mili atau 2,2 cm nah di video kali ini saya ingin berbagi atau membagikan tips dan trik gimana caranya kalian ketika mau motong ini pembungkus tipping itu bisa lebih efisien oke tonton terus video ini sampai selesai jadi material yang mesti dipersiapkan adalah kaleng bekas slim kemudian kunting kemudian kunting usahakan kunting yang sudah tidak terpakai kemudian sentian atau meteran palu dan juga khusus teknis ini kita sarankan untuk menggunakan sarung tangan pertama kali kita mesti pakai dulu sarung tangannya bebas bisa menggunakan sarung tangan apa saja yang penting kalian merasa aman soalnya kita akan memotong kaleng bekas ya teman-teman oke sudah siap sekarang kita ambil ini kaleng bekasnya kaleng bekas slim kita gunakan kunting yang benar-benar sudah terpakai ya teman-teman jadi tidak sayang ini untuk memotong seng kaleng nah kita getok seperti ini setelah sudah berlubang pelan-pelan hati-hati nah ini makanya disini disarankan menggunakan sarung tangan kita benar-benar harus pelan-pelan ya dipotong seperti ini oke sisihkan kalengnya sekarang kita coba bentuk atau kita rapikan ya kita rapikan yang kira-kira tadi masih kurang rapi ya bisa kita modifikasi potong lengkung seperti ini untuk ujungnya jadi nggak terlalu tajam nantinya oke kalau sudah kita rapikan dengan palu kita ketok ya sekarang proses selanjutnya adalah kita sisipkan kulit di dalam sengnya sembari kita lipat seperti ini kita lipat kemudian kita kasih kulit sesuaikan kulit ini fungsinya adalah nanti agar ketika kunting kita dimasukkan tidak bergesekan langsung dengan sengnya dengan kalengnya itu tadi kita lipat satu dua nah tiga nya seperti ini kita lipat seperti ini kita bentuk oke sekarang kita ambil sentian atau sering juga disebut dengan istilah meteran ini fungsinya adalah untuk mengukur karena kita akan gunakan untuk memotong pembungkus piping maka seperti yang saya bilang di awal tadi lebarnya adalah 2,2 cm atau 2 cm lebih 2 mm segini kira-kira sebetulnya jika di angka 2,5 juga nggak masalah yang penting kalau bisa jangan sampai kurang dari 2,2 cm oke sekarang kita nah ini kalau masih kurang kulitnya kita bisa masukin lagi kita bisa masukin terakhir juga nggak masalah seperti ini karena ada sedikit space lubang fungsinya adalah untuk tempat kita memasukkan kunting gunting nanti kita sekarang sudah menggunakan gunting yang tajam saya sarankan menggunakan gunting yang khusus ya teman-teman jadi gunting khusus untuk ini kalau kita istilahkan adalah penyosotan atau sosotan adalah untuk memotong pembungkus piping seperti ini teknisnya seperti ini nah kita tahan kita pastikan pinggiran seng ini selalu konsisten biar hasilnya lurus nah kalau sudah pasti kita tarik bahannya nah kalau di ujung boleh kita pelan-pelan seperti ini teknisnya kalian sesuaikan aja jumlahnya dengan yang kalian butuhkan sekarang kita coba misalkan ini kita perlu yang ukurannya agak lebih panjang teknisnya sama seperti tadi bisa kita gunakan dengan cara seperti tadi pastikan pinggiran ini konsisten lurus tarik pelan-pelan kalau belum benar-benar bisa ya kuasai aja dulu oke oke sekarang kita ini sisihkan dulu kita kasih tahu teknis lain misalkan kalian pengen dengan teknis dibentangkan ini memang lebih mudah jadi seperti ini dibentangkan bahan yang akan kalian gunakan untuk pembungkus piping karena ini agak panjang kalian tahan dengan lutut atau dengan ujung kaki tarik dorong sekali lagi pastikan pinggiran sengnya konsisten biar lurus terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai jangan lupa di like jika kalian suka share ke teman-teman kalian jika dirasa video ini bermanfaat dan juga jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru kami terakhir saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati